Oke guys balik lagi di channel gue ya guys ya Jadi di video kali ini guys gue mau kasih tau ke kalian sebuah modul gaming non root lagi guys Nah jadi untuk modul gaming kali ini guys ya untuk kegunaannya itu untuk mengatasi thermal throttle ya guys ya Dan juga untuk memboost CPU HP kita supaya maksimal guys saat bermain game Dan banyak fitur-fitur lain atau kegunaan lain juga ya guys ya dari modul gaming kali ini guys Jadi modulnya ini namanya itu adalah thermal control ya guys ya untuk mengontrol thermal jadi seperti itu guys Jadi buat kalian yang mau download dan mau coba modulnya kalian bisa download link downloadnya gue simpan di kolom komentar video ini guys Oke guys jadi tanpa gue lama-lama lagi langsung aja kita ke tutorial pemasangan modulnya ya guys ya Let's go Oke guys disini langsung aja kita ke tutorial pemasangan strip modulnya Nah kalau udah kalian download ya guys ya buat bahannya valzipnya ini Nah langsung aja guys kalian ekstrak aja disini Nanti itu bakal muncul sebuah folder thermal controller seperti ini ya guys ya Yang di dalamnya itu udah ada text command dan juga modul thermal controller nya Jadi disini untuk folder thermal controller nya ini kalian tandai aja ya guys ya Terus kalian klik aja tahan lama seperti ini Terus pilih aja salin atau potong Nah disini aku pilih aja salin ya guys ya Nah kalau udah kalian salin kalian bisa masuk ke memori perangkat Dan kalian paste disini guys buat folder thermal controller nya Kalian klik aja icon paste yang bulat ini ya guys ya di aplikasi Zarchiver kalian guys Nah jadi seperti itu Nah kalau udah kalian bisa cari aja foldernya ke bawah ya guys ya Thermal controller guys Nah untuk foldernya itu yang ini ya guys ya yang ini guys Thermal controller Nah kalian buka aja foldernya terus kalian masuk aja ke file txt redmi ini ya guys ya Yang di dalamnya itu ada command buat flashnya Jadi untuk aplikasi yang kita gunakan ya guys ya Untuk flash modulnya itu adalah aplikasi breven Nah untuk aplikasi breven kalian bisa download di playstore kalian masing-masing Dan kalian unlock dulu ya guys ya Supaya bisa diakses seperti ini guys Nah untuk cara unlocknya disini gue gak kasih tau ke kalian ya guys ya Kalian bisa search aja di youtube itu udah banyak sekali guys Tutorial cara unlock aplikasi breven Supaya bisa kalian pasang komen ya guys ya Jadi seperti itu Nah kalau udah disini kalian bisa salin aja langsung ya guys ya Buat komen buat flash modulnya Nah jadi untuk komennya itu yang ini guys Nah yang ini ya guys ya bisa diperhatikan dengan baik-baik ya guys ya Jangan sampai salah Nah kalau udah kalian tandai seperti ini buat komennya Kalian salin aja atau copy ya guys ya Buat text komennya Nah kalau udah kalian bisa balik ke aplikasi breven ya guys ya Atau buka aplikasi breven kalian guys Dan kalian masuk ke garis 3 yang ada di pojok kiri atas Dan masuk ke exec comment ya guys ya Nah kalau udah disini kalian klik dulu oke ya guys Nah kalau udah kalian bisa paste aja komen yang udah kalian salin tadi itu ke sini guys Nah seperti ini Nah kalau udah kalian tempelkan ke sini Kalian tinggal execute aja atau flash aja buat modulnya Kalian tinggal klik aja tanda panah ini guys di aplikasi breven kalian Dan disini kalian tinggal tunggu proses pemasangan script modulnya sampai selesai guys ya Untuk prosesnya itu gak lama guys Gak sampai 20 detik itu udah selesai guys ya Kalian tunggu aja sampai selesai oke guys Oke guys jadi disini untuk proses pemasangan modulnya udah selesai guys ya Untuk modul thermal controlnya Nah untuk catatan untuk modul ini tuh gak permanen ya guys ya Kalau kalian itu nyalakan atau reboot ulang hp kalian Modul ini tuh bakalan terhapus dari hp kalian Nah saran gue kalau udah kalian install seperti ini Kalian langsung aja guys uji performa hp kalian untuk bermain game Oke guys jadi mungkin segitu aja buat video kali ini ya guys ya Nah jadi buat kalian yang mau download dan mau coba script modul thermal controller ini Kalian bisa download link downloadnya gue simpan di kolom komentar video ini guys Jadi buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys see you bye